Intro Halo adik-adik, selamat datang di Rumah Ceria Aku pemimpin masa depan Bersama dengan Kak Farah disini Kita akan belajar bersama secara online Adik-adik, kamu mau ucapin dulu Selamat belajar Yeay, kalian udah naik kelas Berarti harus apa? Harus semakin biar belajar Nah, kalau mau belajar, kita harus belajar di mana? Di sekolah Tapi, bisa juga belajar di mana? Di Rumah Ceria Oke adik-adik, ayo semangat belajar Jangan menyerah Karena semakin pandai kita Semakin membahagiakan orang tua kita Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini Kita akan berdoa Mari kita berdoa Kakak yang pemimpin ya Tuhan, terima kasih atas seluruh berkatmu pada hari ini Terima kasih Tuhan karena kami akan belajar Secara bersama-sama di Rumah Ceria ini Tuhan, berikan kami hikmat dan kepintaran Ajar kami supaya kami bisa semakin pandai Terima kasih Tuhan, kami mulai pelajaran pada hari ini Amin Oke, kemarin kita udah belajar banyak kan? Nah, karena kalian sudah naik kelas Kita mulai belajar tentang apa? Matematika Nah, kakak udah siapin materinya di depan ini Kalian harus perhatikan ya Agar semakin apa? Ya, semakin pintar Mari kita belajar Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Garis Bilangan Nah, apa itu garis bilangan adik-adik? Garis bilangan merupakan garis yang memiliki bilangan yang sama panjang Nah, untuk lebih mudahnya Coba kalian tebak gambar apakah ini? Nah, bentuknya peski panjang Ini garis-garis di salah satu sisinya Nah, dan di jarak sama panjang ya Ini juga ada angka-angka yang berurutan Nah, kalau kalian lihat Ini gambar apa ya? Hmm Benar! Itu adalah penggaris Dari tangan angka seperti di atas Dapat juga digambarkan pada garis bilangan loh Nah, untuk membuat garis bilangan Perhatikan langkah berikut Pertama Buatlah garis lurus mendatar Buatlah garis lurus mendatar Menggunakan garis ya, biar mudah Setelah itu Buatlah garis-garis yang berjarak sama panjang pada bilangan Jadi, dibuat set-set-set-set-set-set-set-set-set Sama panjang ya, harus Kalau tidak, ulangi Kalau sudah Tempatkan bilangan secara berurutan Nah, buatlah dimulai Kalau di sini akan mulai dari 0 Kalau adik-adik boleh dari 5 Atau sampai negatif pun boleh Sudah, lanjut Jika masih ada bilangan di sebelah kiri atau kanan Maka diberi tanda panah Nah, gunai tanda panah ini Jika angka kalian nih Akak, kurang angka-angkanya Nah, kasih tanda angka panah Biar ketahuan Oh, ini masih kurang angkanya Paham? Paham ya, pasti ya Oke, lanjut kak Latiha Satu, buatlah garis bilangan dari bilangan berikut Nah, ini ada angka-angkanya Jadi, kita buat garis bilangan dulu Seperti biasa Kita buat dengan rapi ya Dan setelah itu Ingat Perlu diingat Angkanya Harus diapain? Diurutkan Nah, kalau diurutkan berarti di 0 2 4 6 6 8 Dan 10 Dan kita pindahkan ke Garis bilangan yang sudah kita buat Oke Dan selesai Inilah garis bilangannya Lanjut Kita ke soal nomor 2 Ya, kita lanjut Pusing kan? Nah, gak pusing Isilah bilangan berikut Agak berurutan Ini ada bilangan Dan bilangan ini ada yang kosong Jadi, tugas kita adalah Mengisinya Dan Kita mulai Angka berapa kira-kira? Yang pertama Ya 0 Dilanjutkan dengan 2 3 6 Dan 8 Selesai Inilah sekejadian kita pada hari ini Dan Ini juga mengakhiri materi kita pada hari Mudah bukan? Nah, adik-adik Gimana pelajarannya hari ini? Mudah bukan? Emang anak-anak kakak Pinter-pinter Nah, karena sudah pinter-pinter Kita harus kasih apa dulu, adik? Tugas Nah, nanti kakak-kakak kirim tugasnya Kalian kerjain ya Sebelum hari Kamis Dikumpulkan Dan kirim ke Kakaknya masing-masing Di grup atau di WA-nya ya Oke, adik-adik Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini Kita akan berdoa Mari kita bersama-sama berdoa Dan kakak yang akan pimpin Tuhan, terima kasih Karena Engkau sungguh baik Sebentar lagi kami akan selesai pelajaran ini Sebentar Dimana pun kami berada Biarlah Engkau selalu menjaga kami Terima kasih Tuhan Kami akhiri pelajaran hari ini Amin Oke Sampai jumpa Di rumah ceria selanjutnya Dadah Bye-bye selamat menikmati